Intro Kita kan sudah lama gak ketemu Kamu masih sendiri Saya juga masih sendiri Jadi ya mungkin aja kita bisa berjodoh Papa gak suka kalau mama jodohin Ibnu sama maya Mua kan temen baik papa Mestinya papa berharap dong Supaya Ibnu cepat dapet jodoh Apa mas Aji masih cinta sama kakak saya? Masa itu cerita lama yang sudah terkubur Apa kakak saya masih punya daya tarik buat mas Aji? Kalau misalnya kakak saya masih mau sama mas Aji gimana? Kamu menyalahkan saya Jadi adik kamu Kenapa kamu sampai tidak memperhatikan dia? Saya berterima kasih kamu sudah mendolong Elsa Tapi kamu tidak berhak menanyai urusan keluarga orang Masa baru sehari Saya sudah berubah pikiran lagi Berarti gak punya prinsip dong Saya mau tiga hari aja tinggal disini Mas Ibnu gak senang gak saya tinggal disini ya? Papa nyari ini Jadi mama gak ngebuang kalung itu? Bukannya mama gak tega untuk buang kalung ini pak Tapi papa yang gak tega Tengah malam rela kotor kayak pemulung Berarti kalung ini penting sekali kan artinya buat papa Lagi lu pulang mama juga gak ada gunanya nyimpan barang ini Mak Kalau ini jangan dilihat dari luarnya aja ma Kalau gitu ambil Ma Sayang ini ada 10 lagu yang saya mainkan untuk kamu Setiap nada melambangkan kenangan dan cinta yang tiada batas untuk kamu Aji Dengar dan kenang ya Dengan penuh perasaan dan bawa ke dalam mimpi kamu Papa gak jujur kalau udah lama kenal sama Mama Yang Papa juga gak jujur kalau kalung itu punya dia Sekarang mama mau papa jujur Apa mama ini masih istri papa? Mama tuh masih istri papa Papa gak mau beritahu soal ini Karena papa takut nantinya ada kesalahpahaman yang gak perlu ma Kalau memang ada kejujuran pak, pengertian Gak mungkin ada kesalahpahaman Mama tuh sedih Seolah mama tuh istri yang gak bisa dipercaya sama papa Ma Papa tuh gak berniat untuk menipu mama Papa justru sangat peduli sama mama Dan papa gak pernah mau ada persoalan apapun yang akan mempengaruhi hubungan kita ma Kalau mama memang peduli Kenapa kalung yang ada di tongsapa masih dicari juga Ini tuh barang kenangan ma Bagaimanapun juga Papa pernah ada hubungan sama Mayang Mama dulu juga punya hubungan sama laki-laki lain Tapi begitu mama kawin sama papa Hidupan mama tuh cuma papa seorang Nah Dulu papa jujur Tapi sekarang papa berubah Iya Papa emang bohong Tapi Papa tuh gak pernah mengkhianati mama Udah dong ma Ini kan masalah lama Lagipula Ibnu kan sekarang udah memayang Papa sendiri yang pernah bilang Papa sendiri yang pernah bilang Kalau ngeliat suatu persoalan itu jangan hanya dari luarnya aja Mama tuh sedih bukan karena hubungan papa sama si Mayang Tapi karena kerahasihan hati papa 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 Mama Bersi Anni Papa Papa semalam gak masuk gigi ya? Hai, selamat pagi Selamat pagi, Pa Terima kasih. Terima kasih ya ma Mama masih mau meladani papa Apa yang papa pesankan mama selalu ingat dengan baik Ma Soal semalam Pa Oh Kamu lagi ada masalah ya? Kok cemerut aja sih? Mbak kamu ketawa ketawa aja sendiri Mbak kan lagi seneng Lagi punya pacar Kalau aku kan gak punya pacar Jadi gak seneng buat apa ketawa Hei Kamu lagi marah sama aku ya? Aku gak marah sama Mbak Aku gak marah sama siapa-siapa Aku marah sama diri sendiri Gimana? Baik Elsa disini juga? Iya Wah kebetulan kalau gitu Kita mau makan siang Kamu kami undang khusus ya? Ya sebagai ucapan terima kasih Tuh Tapi aku masih ada satu jam pelajaran lagi Kalian duluan aja deh Ya? Yaudah kalau gitu Elsa yuk Kamu duluan makan sama siapa ya? Tapi kamu cepat ya? Iya Selesai aku langsung nyusup Yaudah yuk Hati-hati ya Bye Elsa Kamu terlalu memaksakan diri kamu Mbak Mayang tuh Mbak Mayang tuh Orang yang sangat Penting ya Untuk Mas Ibu ya Itu kan juga berkat kamu Tapi Saya berjanji Saya akan menjaganya dengan baik Supaya kamu gak kecewa Gak usah makasih lah mas Semuanya asal Asal Mas Ipnu seneng Sah Kamu mau makan apa? Gak usah Saya gak mau ngerapetin mas Ipnu kok Apapun nanti yang akan saya kerjain mas Itu urusan saya Eh tunggu-tunggu sah Kamu kenapa sih? Ada apa? Padang mau kemana sih? Aku baru dateng Mau kemana? Jangan panggil nama saya lagi ya mas Loh Jadi saya harus manggil apa? Emangnya saya pikirin Kenapa sih? Gak apa-apa Enggak, gak apa-apa Makan yuk Belum makan kan? Yuk Wah, wah, wah Seneng bola juga toh non Aku kagum sama kesabaran Mas Ipnu Yang dengan setia nungguin Mbak kerja Tapi emang mestinya begitu laki-laki sejati ya Eh, jangan ngamun nih Kamu dapat hadiah dari Mas Ipnu Emang kulang tahun dikasih kado Buka dulu Hmm Buka Apaan sih Mbak? Pasti seneng? Baca kan? Ya Apaan sih ah Kamu baca dulu dong Nih suratnya baca Baca Jika kau angin Aku adalah Kelenengan angin Pada jendela Jika kau tak datang Aku gak bisa berbunyi Salah manis Ipnu Katanya Kamu seneng Dengan figur laki-laki yang Penuh perhatian Simpatik Kamu menjawab Baik Nih Kelenen Kelenen Hei Kelenen Kelenen Mbak Kelenen Eh Maaf Gak sang aja Sorry ya Kamu Anak angkatnya kakak saya ya? Ehm Kamu yang suka makan hamburger itu kan? Sorry ya, gara-gara burger jadi ribut Itu kan cuma salah paham Kedilan ya Eh, sebentar Nama saya Elsa, bukannya hai, sebentar Saya mau nanya, kamu mau kemana? Mau jalan-jalan aja, kamu mau kemana? Pulang kuliah Eh, bilangin sama cewek kamu waktu itu ya Sorry, gak sengaja Bukan, dia bukan cewek saya kok Dia cuma temen Pulang ya Arya Kamu baru pulang kuliah? Iya ya, bu Kok tungguan datang ke sini? Tadi saya ketemu Elsa, bu Oh ya? Di mana? Di jalan Tadi rencananya saya pengen ngajak Elsa jalan-jalan, bu Tapi kayaknya Elsa orangnya keras juga ya, bu Itu karena kamu belum kenal dia lebih dekat Kamu mau mendekati dia? Elsa? Hmm? Apa kesan kamu tentang Arya? Arya itu, anak angkota Mbak Mayang itu Iya Wah, kenapa dia? Dia tanah ke Mbak Dia bilang kalau Dia suka sama kamu Jatuh cinta gitu Mbak? Eh, Mbak serius loh Kamu gimana? Aku biasa-biasanya gak ada perasaan apa-apa Elsa Arya itu anaknya baik Nah, jadi Mbak mengizinkan dia untuk telepon ke sini Bicara dengan kamu Ya, kamu suka apa enggak? Terserah Ah, yaudah Mayang Kok kamu malah menjermuskan Elsa? Ibu, apa yang salah dengan Arya? Dia baik, pinter Elsa gak pernah punya teman yang seperti itu loh, bu Ibu bukan khawatir sama Arya Tapi sama bapaknya Ibu jangan memfonis begitu dong Terus kalau bapaknya udah gak baik Anaknya juga gak baik gitu? Enggak dong, bu Ibu, ibu tahu Kamu menyayangi Arya Tapi bagaimanapun juga Mereka tetap satu keluarga Dan Elsa juga gak mengerti Kalau ada benci dan budi antara kamu dan mereka Kalau Elsa tahu soal ini Bisa situasinya lebih rumit Jadi saya mesti gimana dong, bu? Lihat telepon dia Bilang ibu yang barang dia bergaul dengan Elsa Halo Arya Kapan? Adih Dadah Saya kira udah terlambat Bapak Yes, 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 yes Asyul Pak, dia setuju, pak Pak Pak, di, pak Bapak cari apaan pak? Cari kertas Buat milisurah Untuk teman kejah bapak dulu Biar saya yang cariin dia pak Pak, kembalikan uang saya, Pak Pak, kembalikan uang saya, Pak Uang apa? Bapak gak ambil uang kamu Saya tahu bapak yang ambil Anak apa kamu? Menudur antumu jadi maling Kembalikan uangnya, Pak Bapak bilang gak ambil, ya tidak Pak, kembalikan uang saya, Pak Pak, kembalikan Kamu jangan gila, ya Kembalikan uang saya, Pak Cuma karena uang ini Kamu beruntungan ke orang tuamu Anak macam apa kamu, Pak? Ini kan pertama kalinya saya janji sama teman wanita keluar, Pak Kalau uangnya gak ada, gimana saya mau keluar? Kenapa gak kamu beruntung dari tadi? Ini bapak kembalikan Jangan bengong Anda berangkat Makasih, Pak Pergi dulu, Pak Baik-baik ya, cuman, Pak Siapa? Mau dicari kemana lagi terduit? Aduh Maaf ya, telat Aku juga baru dateng Sekarang kita mau kemana? Terserah Aku juga terserah Yaudah 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 deh, kita terserah aja yuk Yuk Yaudah Ada kabar baru apa dari simposium kemarin? Gak ada Ramput besok juga, hanya laporan rutin Bentar, Pak Ya Saskia Ini aku Aku gak bermaksud melukai hati kamu Aku sungguh-sungguh minta maaf Selama ini, saya gak pernah lihat kamu bertengkar Kita gak bertengkar, No Kita hanya, apa ya Ya, Saskia Dia menemukan masalah luku bersama Mayang Kalau dia cemburu Itu wajar Saya memang salah menjelaskan Masalah lalu saya Jadi, kamu mau Kalau saya jadi penengahnya Terima kasih Tapi gak usah Dulu Saya sempat iri sama kamu Ya Kamu selesaikan masalah kamu baik-baik Ya Ini semua tergantung sama Saskia, No Dia memaafkan aku apa tidak Baik Okay Yup Terima kasih. Aduh, sini. Anak, Bapak. Kamu dari mana saja? Ke mana Mama bawa kamu hari ini? Ibu tadi telepon, katanya kurang sehat. Makanya saya sama Ika pergi ke sana, nengok. Ma. Bapak. Temuin Ika main piano ya. Hmm, kalau main pianonya nanti aja boleh nggak habis makan malam. Bapak capek, ya? Ya udah, Ika sekarang masuk kamar dulu, Gisah. Nah, nah. Ma. Duduk dulu deh, Ma. Hmm. Mama udah denger pesan di telpon? Emangnya siapa yang telpon? Saskia, ini aku. Aku nggak bermaksud melukai hati kamu. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Papa... Nunggu maaf dari Mama. Mama ngasak dulu. Papa cari Fasanah. Untuk bunga yang Papa bawa. Ibu belum mau, Bu. Elsa, Ibu mau ngomong. Duduk. Ibu nih, kamu masih jam sepuluh, Bu. Masa aku udah dimarahin, sih. Kamu pergi sama Arya? Kemana saja ada apa yang kalian lakukan? Aku cuma jalan-jalan kok sama dia. Ibu minta kamu tidak bergaul dengan dia lagi. Kenapa sih, Bu? Dia itu anak baik, Bu. Mbak Mayang juga bilang Arya itu anak baik. Kenapa ibu masih khawatir? Pokoknya ibu tidak mau kamu bergaul dengan dia. Nggak usah pakai alasan. Buat apa aku terima, Bu? Kalau ibu nggak kasih alasan buat aku. Nasir anak sekarang. Kan main. Kalau Mama udah mau tidur sini lagi berarti... Pokoknya Mama masih belum bisa terima. Papa meluk Mama. Padahal pikirannya ke perempuan lain. Mama. Papa kan udah minta maaf. Pakai bunga segala lagi. Ngomong sih gampang Pak A di ucapin. Bunga juga bisa beli di mana saja. Yang penting itu ketulusan hati. Kalau Mama minta ketulusan hati... Belahlah dadaku. Kayak ngelaguh danggut aja. Iya, ngelaguh-ngelaguh. Coba tanggut. Bunga-ngelaguh. 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 Laki lama. Saya jadi nggak ngerti perempuan. Istriku maksudku. Iya. Karena kamu sudah melukai hatinya. Iya. Tapi kan dia udah tahu kalau Mayanto pasakan kamu sekarang. Apa lagi sih yang perlu dia pikirin? Iya. Karena hatinya kan sudah terluka. Jadi ada celah. Iya, sama aja gini. Kalau kita menganalisa pasien. Kita cari dulu sumber penyakitnya. Baru kita cari obatnya. Iya kan? Sama aja dengan wanita. Kalau dia sudah kawin. Keluarga, suami, anak-anak. Itu menjadi nomor satu. Bedanya dengan laki-laki. Kalau laki-laki sudah kawin. Pekerjaan menjadi nomor satu. Tapi keluarga hanya tempat buat istirahat aja. Iya kan? Terima kasih untuk resepnya, Pak Dokter. Ini kaset sudah papa buang. Sekarang ini kalung. Ini kalung nih. Terserah mama mau mama kemanain. Tapi papa gak tahu itu masih ada harganya. Terserah mama. Papa, papa. Mama yakin kok. Papa pasti udah ngupain dia. Mendingan. Mendingan. Sayang. Ini kapan. Aduh. Kaset bagus-bagus begini. Dibu. Mendingan buat belajar si Ika. Iya gak, Pak? Cengeng amat sih kamu. Enggak. Suara aku cuma gak tahan. Pak abangnya kan besi-besi aja gak sudi-sudi banget. Iya sih. Tapi untuk pada dalam jadatku nyari sama dengan aku. Aku gak punya saudara. Cuma punya bapak. Ibu kamu? Ibu kamu kemana? Udah cerai. Ibu saya meninggal waktu saya umur enam tahun. Bapak saya juga meninggal waktu umur saya tiga tahun. Eh, kok kakak saya bisa jadi ibu angkat kamu sih? Gimana sih titanya? Sejak ibu saya meninggal, kakak kamu lah yang ngurusin saya. Iya. Dia udah seperti ibu saya sendiri. Tapi kok kamu gak tau sih? Kalau kakak kamu itu ngurusin saya dan nganggap saya seperti anaknya sendiri. Saya kan tinggal di Bogor. Gimana saya tau? Cari minum yuk. Yuk. Anah. Aduh, aduh, bapak ini bagaimana sih? Biar sayang, bapak. Pak, biar sayang dari sini, Pak. Biar saya sendiri, Pak. Maaf ya, Bu. Bapak ini telah mencopet dompet saya. Ibu, jangan sebarang menuduh ya. Saya gak mengerti bapak dari ibu. Bapak jangan bohong. Tolong pasat pam geladak. Ibu, bapak sebaiknya diselesaikan di kantor saja. Diselesaikan apanya? Saya gak mengerti bapak dari ibu ini kok. Bapak ini telah sengaja mengenabrak saya. Dan mengambil dompet saya, Pak. Tolong pasat pam. Ada apa sih, Bu? Bapak ini telah mencuri dompet saya, non. Aduh, ibu. Mana mungkin sih bapak ini kakinya aja cacat. Mana mungkin dia ngejar-ngejar ibu terus nyopet dompet ibu. Terima kasih, nona mau bantu saya. Gitu aja deh, ibu. Uang ibu berapa yang hilang, biar saya ganti. Ya, uangnya sih, non gak seberapa. Hanya beberapa puluh ribu saja. Tapi biarlah. Barangkali ibu lagi apas. Ya, non. Terima kasih. Ya, haria. Eh, ngapain? Kok tadi kabur sih? Lebih baik kita pulang sekarang aja, yuk. Kamu kenapa? Enggak. Pulang aja yuk. Yuk. Oke. Ada maya. Dia lagi kerja. Tapi saya bisa meleponnya. Tunggu, ibu. Sama saja dengan ibu. Saya kesini kena uang, ibu. Uang? Bukannya bulan ini sudah dikirim. Saya sendiri yang mengirimnya lewat pos. Memang. Tapi saya kesini mau punya uang, ibu. Saya tidak punya uang. Lebih baik bapak keluar karena sudah malam. Saya benar-benar butuh uang. Baik. Saya akan cari yang maya saja. Percuma saja. Perlu bapak ketahui, keluarga ini tergantung dari gaji maya. Kalau tentang keluarga bapak, ya urusan bapak. Yang saya tahu, istri saya meninggal karena putri ibu. Saya tidak perlu diberitahu kejadiannya berkali-kali. Seharusnya itu bapak itu bersyukur. Anak saya masih mau membiayai beban hidup kalian. Saya tidak mengira. Ternyata ibu itu orang jahat. Bapak yang terlalu tamak dan menyebalkan. Eh. Eh, Pak Dipo. Tinggal di arah sini, ya? Hanya orang sini yang tinggal di arah ini. Eh, si bapak. Tidak ditolongin, ngomel-ngomel, ngatain sinting lagi. Ah, si uting lu. Ibu. Aduh, ibu. Ibu takut aku sama mba-mba yang kelaparin ya. Kok masanya banyak banget sih, bu? Ada tamu yang mau datang kemari. Oh, kalau gitu aku harus terima kasih sama tamu itu karena bikin aku malam ini kenyang banget. Eh, kamu jangan ganggu-ganggu ya, dokter Ibnu. Oh, yang mau datang tuh mas Ibnu ya, bu ya? Kamu nggak tahu betapa ibu senang sekali melihat Maya membawa teman prianya kesini. Ibu seakan-akan hanya punya satu anak perempuan deh, mba Mayang. Aku bukan anak ibunya-bunya, bu ya. Hmm? Sia. Oh, seharian nanya ada apa duit segini. Ada apa dengan kamu? Eh? Marah ya? Saya marah ngeliat kelakon bapak. Sok tahu kamu. Ibu, buka pintu. Celaka, Arya. Adepin mereka, bilang bapak pergi. Adepin aja sendiri. Halo, kok mau ada bapak mau mati? Ibu, buka pintu. Ayo cepat sana. Cepat. Bapak aja. Hei, kamu mati ya baru puluh pintu sekarang? Saya ketiduran. Mana bapak kamu? Bapak saya nggak ada. Kalau perlu sama bapak, bicara aja sama saya. Tadi baru saja saya lihat dia masuk rumah ini. Oh, iya? Kalian ketemu bapak saya? Uang saya udah tiga hari. Kok nggak ketemu bapak? Hei. Suruh dia bayar hutangnya. Kalau tidak, akan aku patahkan hutangannya. Bagaimana? Mereka udah pergi, kan? Astaga. Hampir putus layar bapakmu ini. Yang orang jahat harus dibahas dengan jahat juga. Ngomong apa kamu? Menyumpai orang tuamu? Aku nggak usah nyumpain diri saya sendiri kok. Karena saya nyesel punya penutan kayak bapak. Kamu jangan begitu. Selamat, selamat, selamat. Kesempatan berkumpul seperti ini hampir nggak pernah ada loh dalam keluarga ini. Ibu sangat bersyukur pada nak Ibnu yang telah membuat keluarga ini jadi hangat. Ibu, semua itu kan berkat kebaikan Mayang dan juga Elsa. Kebaikan nggak usah dibangga-banggakan. Nanti kalau naik Ibnu pulang kerja, sering-seringnya mampir ke sini. Kalau itu sih, tergantung Mayang, Bu. Boleh atau tidaknya saya sering-sering kemari. Kamu tuh ngomong apa sih? Pasti nggak nolak ya, Bu, ya? Elsa, kamu kok kelihatan seperti kurang gairah? Diam aja. Aku ngantuk. Elsa, jangan begitu. Anak itu makin dewasa, makin susah diatur. Ayah, terima kasih. Kamu kenapa enggak kuliah? Sumpek sama kayak di rumah Kamu sendiri kenapa? Sama, saya juga sumpek Di rumah bikin kesel aja Dingin ya? Ya, ada cerita sih Ini menurut cerita Kalau ada cewek yang kedinginan Terus cowoknya pakai jaket Jaket itu akan diberikan ke ceweknya gitu Tapi Kamu punya kan? Jadi enggak usah pasapasi deh Ya, apa beli buat gitu Maunya sih gitu Tapi kamu jujur, saya suka sama orang jujur Ibu lihat enggak, Bu? Akhir-akhir ini kayaknya Elsa banyak berubah ya Ya, sepertinya dia lebih banyak diam Kayak bukan anak cil lagi ya Dia lagi pacaran, Bu Pacaran sih boleh saja Tapi tidak dengan anak itu Tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan dia Anakku calon sarjana S2 Bidang penelitian Sedangkan kamu cuma lulusan Sema Dan sangat tidak cocok Saya sudah tahu urusan Mbak Mayang dengan keluarga kamu Saya juga sudah bisa ngelupain Sekarang mau ngomong apa lagi? Aku sudah memutuskan Untuk menuruskan hubungan dengan kamu Kamu lupa ya sama larangan Bapak kamu Aku enggak peduli Mbak Sengaja atau tidak sengaja Binatang aja ketabrak itu sangat mengenaskan Apalagi orang sangat kejam Mbak Mayang itu sangat menerit, Pak Elsa Dia harus meninggalkan kuliah Kesenangannya Dan juga cintanya Elsa! 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 Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan